Halo teman-teman dan bapak dosen, kali ini saya Diputun Duta Satya Parananda, dipanggil Duta, dari kelas 3 ETL, akan menunjukkan pembuatan rakyat adder dan subtractor pada PCB. Rakyat adder dan subtractor ini akan menambah dan mengurangi bilangan binar dengan 8 bit. Pertama-tama, mari kita mengetahui apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat rakyat ini. Terima kasih telah menonton! Setelah mengetahui rangkaian rakyat adder yang kita perlukan, mari kita lanjutkan ke proses penyeleraan pada PCB. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, setelah semua lampu sudah diuji dan berjalan dengan baik, sekarang mari kita membuktikan dan menguji rangkaian adder dan subtractor. perlu diingat bahwa rakyat ini akan menambahkan dan mengurangi bilangan binar, yaitu bilangan yang menggunakan 2 sebagai bentuk kelipatannya dibanding dengan bilangan disimal yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, disini mari kita coba, 1 ditambah 1, itu hasilnya 2, 2 dalam bilangan binar bentuknya 1, 0 seperti yang kalian lihat di lambangan dengan lampu penyeleraan dan lampu padang. Selanjutnya, mari kita coba, 3 ditambah dengan 2, hasilnya 5, selanjutnya 8 ditambah dengan 2, hasilnya 10. Mari kita lanjutkan membuktikan ke fungsi subtraktor. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya mengapa saya menggunakan begitu banyak baterai sampai semenyang ini. Sebenarnya, hal ini semata-mata saya lakukan untuk menambah intensitas cahaya dari lampu saya. Sebenarnya, daya 3V sudah cukup untuk menyalakan lampu kalian, tapi saya tidak tahu kenapa lampu saya tidak mau menyala seterang itu dengan daya 3V, makanya saya tambahkan dayanya hingga mungkin ini 6V. Oke, mari kita lanjutkan, setelah itu jelas. Untuk menguji fungsi subtraktor, mari kita nyalakan fungsi subtraktornya dengan cara menggeser selektor. Lampu tanah akan menyala, dan sekarang rangkaian akan sudah berubah menjadi rangkaian subtraktor. Mari kita coba, 2 dikurangi 1 itu 1, 4 dikurangi 3 itu 1, 8 dikurangi 7 itu 1. Nah, setelah kalian sudah menguji rangkaian, dan semua lampu menyala serta perhitungan sudah benar, maka rangkaian yang kalian buat telah berhasil. Selamat sudah berhasil, saya Duta, dan semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.